Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial Bali merupakan destinasi wisata favorit untuk liburan Penting untuk Anda ketahui beberapa tempat makan halal di Bali agar Anda tidak kesulitan dalam mencicipi makanan khas Pulau Dewata Kuliner di Bali memang sangat menggugah selera namun banyak restoran yang menjual kuliner non-halal Agar tidak salah, berikut rekomendasi tempat makan halal di Bali yang Ibu Jari rangkum dari berbagai sumber Daripada penasaran, bingung, cemas dan panik Langsung saja simak videonya Sebelum menonton video ini jangan lupa dikung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Yang pertama Nasi pedas Bu Andika Nasi pedas Bu Andika salah satu rumah makan terkenal di Bali yang menjual makanan sama seperti rumah makan lainnya Meski namanya nasi pedas namun lauk yang dijual tidak semuanya pedas Nasi pedas Bu Andika menjual berbagai makanan rumahan seperti berbagai lauk pauk ayam, urap, sayur lodeh, usus goreng, kulit crispy, tempe manis dan masih banyak lagi Harga nasi pedas Bu Andika bervariasi sesuai jenis lauk pauk yang dipilih Alamat Jalan Belambangan nomor 55 Kuta, Badung, Bali Jam buka 24 jam Yang kedua Nasi ayam kedewatan Ibu Mangku Ubud Nasih ayam kedewatan Ibu Mangku berdiri sejak tahun 1963 yang didirikan oleh Ibu Mangku sendiri Pada awalnya Ibu Mangku berjualan dari satu tempat ke tempat lainnya di sekitaran desa kedewatan, Ubud Sekitar tahun 1968 Ibu Mangku mendapatkan tempat di persimpangan jalan kedewatan Di sana Ibu Mangku berjualan hingga 18 tahun lamanya dan pada akhirnya Ibu Mangku memutuskan untuk membuka usahanya di rumah tinggal beliau di kedewatan Alamat nasi ayam kedewatan Ibu Mangku berada di Jalan Raya Kedewatan nomor 18 Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali Jam buka, pukul 7 Wita sampai pukul 21 Wita Yang ketiga Warung Nasi Tekorita Keunikan warung ini adalah makanan yang disajikan di pingcuk daun pisang Menu utama di warung nasi tekor adalah lauk serba ayam Mulai ayam garang asam, serapah ayam dan ayam bakar serelemo Seporsi nasi tekor dihargai 20 ribu rupiah saja Alamatnya berada di kawasan Desa Budaya Kertalangu, Jalan Baipas Ngurah Rai Topati nomor 28, Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali Jam buka, pukul 9 Wita sampai pukul 16.30 Wita Yang keempat Ayam Betutu Mentempeh Ayam Betutu Mentempeh adalah kuliner populer di Pulau Dewata Ayam Betutu Mentempeh sudah berdiri sejak 1978 Untuk mencicipi kuliner satu ini, kamu harus pergi ke daerah paling ujung barat Pulau Bali Jika dari kota Denpasar bisa ditempuh selama 3 jam perjalanan Meski menempuh jarak yang jauh, semua akan terbayar dengan kelezatannya Alamatnya di Jalan Raja Wali, Gili Manuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, Bali Jam buka, pukul 7 Wita sampai pukul 21.30 Wita Yang kelima Rumah Makan Sari Dharma Kintamani Rumah Makan Sari Dharma ini menyajikan menu khas Kintamani yaitu Mujahir Nyatnya Sembari menikmati seporsi Mujahir Nyatnya Anda juga akan disuguhkan dengan keindahan Gunung Batur Tempat ini beralamat di Jalan Raya Penelokan, Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Jam buka, pukul 8 Wita, 16.00 Wita Yang keenam Pondok Mina Karang Asem Pondok Mina adalah restoran yang menyajikan hidangan khusus ikan gurame dan seafood Pondok Mina ini beralamat di Jalan Untung Surapati Amlapura, Padangkerta, Kecamatan Karang Asem, Kabupaten Karang Asem, Bali Jam operasional mulai pukul 8 Wita sampai pukul 21 Wita Terima kasih telah menonton! Yang ketujuh, Warung Bebek Tepi Sawah Warung Bebek Tepi Sawah adalah restoran yang menyajikan bebek sebagai menu utama Harga satu porsi mulai Rp75.000 sampai Rp140.000 Tempat ini beralamat di Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Teges, Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali Jam operasional mulai pukul 10 Wita sampai pukul 22 Wita Yang kedelapan, Sob Kepala Ikan Mak Beng Sanur Sub Kelapa Ikan menjadi salah satu hidangan berkuah khas Bali yang terkenal Ada banyak restoran atau warung makan yang menyediakan menu yang satu ini Salah satu yang terkenal di Bali adalah Sub Kepala Ikan Mak Beng Sanur Kepala ikan yang digunakan adalah ikan tenggiri atau cakalang Selain kepala ikan, dalam kuah juga dilengkapi dengan timun yang direbus menjadi satu Kamu bisa langsung menikmati kesegaran sub tersebut dengan sepiring nasi hangat Tempat ini beralamat di Jalan Hang Tuah nomor 45, Sanur Kajah, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali Jam operasional mulai pukul 8 Wita sampai pukul 22 Wita Yang kesembilan, Warung Menweti Warung Menweti ini menjual nasi campur khas Bali Nasi campur tersebut berisi sayur urap Bali, ayam suwir betutu, pindang sambal tomat, sambal matah, telur pindang, keripik kulit ayam dan kacang tanah goreng Tempat ini beralamat di Jalan Segara Ayu, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Jam operasional pukul 7.30 Wita sampai pukul 13 Wita Jalan Segara Ayu, Kecamatan Denpasar, Bali Yang kesepuluh, Balai Udang Mang Engking Balai Udang Mang Engking menghadirkan nuansa pedesaan pinggir danau di tengah perkotaan Melepaskan sejenak kepenatan dari hiru pikuk perkotaan dengan menyantap hidangan istimewa di tepi danau nan asri akan menjadi pengalaman unik yang patut Anda coba Tersedia-tersedia berbagai spot dengan tema yang unik dan berbeda sangat cocok untuk Anda mengajak rekan kerja, pasangan bersama maupun keluarga Tempat ini beralamat di Jalan Nakula No. 88, Pemecutan Klot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali Jam operasionalnya mulai pukul 11 Wita sampai pukul 22 Wita Itulah 10 rekomendasi tempat makan halal di Bali yang wajib Anda coba Tentunya masih banyak lagi tempat-tempat kuliner halal yang ada di Bali Kalau Anda mempunyai pengalaman tentang tempat kuliner Bali yang lainnya Silahkan berbagi pengalaman Anda melalui kolom komentar Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa